Sebuah panggilan dalam hidup kita adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka, poin pertama yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan adalah yang pertama adalah kita tidak boleh hitung-hitungan. Tuhan, nanti saya makan apalah. Saya percaya orang yang seperti itu akan stuck dalam pelayanan. Kenapa? Ketika apa yang diinginkan hatinya tidak sesuai, dia kecewa. Jadi poin pertama adalah tidak hitung-hitungan dalam pengiringan kepada Tuhan. Lukas 7 ayat 36 berkata demikian, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang parisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli puala berisi minyak wangi. Ketika orang parisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, orang parisi berkata dalam hatinya, jika ia ini Nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjama, menjamaannya ini, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasih dia? Dia. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya, kata Yesus kepadanya. Betul pendapatmu itu dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasu kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyikannya dengan rambutnya. Sebuah tindakan rendah hati. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak ada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk, makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ini? Siapakah ini hingga ia dapat mengampuni dosa? 50 ayat terakhir. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tetapi dia menyadari hidupnya, dia merenungkan dalam hidupnya, bahwa saya tidak layak. Apa yang harus saya perbuat? Maka dia datang, sudut di kaki Yesus, menyegah kaki Yesus, bahkan menuangkan minyak wangi yang sangat luar biasa. Saya coba pikirkan dari tadi gini. Apa yang kira-kira dipikirkan oleh pencipta lagu? Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku memengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Dengan tindakan itu, ternyata Yesus tahu apa yang dihadapinya. Dia adalah seorang berdosa. Lalu dikatakan di sini, hai perempuan, dosamu sudah diampuni. Dan sini kita belajar, saudarik kasih Tuhan, bahwa kita tidak usah muluk-muluk. Kita tidak usah keluar-keluar. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mendasar dalam hidup kita. Tetapi apakah kita mau berkorban? Di situ Yesus langsung menegur orang farisi itu. Kenapa? Sejak Yesus ada dalam rumahnya, dia tidak membasu. Dia tidak memberikan wangi-wangian. Tetapi perempuan itu, yang sadar akan perbuatannya, dia bertindak menyeka dan membasu kakai Yesus dengan air. Lalu juga menyekanya. Dan yang paling mahal di situ adalah dia menuangkan minyak wangi-wangian. Artinya apa sudah dikasih Tuhan? Apa yang termahal dalam hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Amen. Perempuan ini tidak hitung-hitungan dalam pengiringannya kepada Tuhan. Mari sudah dikasih Tuhan, kita tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Tetapi kita harus berkorban, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Yang kedua adalah berbesar hati, dan tulus akan panggilan Tuhan. Lukas 1 ayat 28 dikatakan begini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. didatang malaikat, maka disitu dikatakan bahwa dia akan melahirkan seorang bayi yang sangat luar biasa. Karena tidak mungkin dia hamil kalau dia belum bersuami. Ayat 30 dikatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah. Sudara yang kasih Tuhan. Maka ketika malaikat menyampaikan sebuah visi, misi Allah dalam hidupnya, maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya apapun yang dikatakan oleh Tuhan, artinya apapun yang mau diberikan Tuhan kepada dia, dia hanya berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. sekalipun mustahil untuk dilakukannya, dan itu menjadi aib barangkali bagi keluarganya karena dia hamil, ya kan, sebelum berhubungan dengan suami, karena mereka masih bertunangan, tetapi Alkitab mencatat Maria menerima panggilan itu untuk melahirkan jurus selamat. Dan dia tidak menolaknya. hal yang sulit diterima oleh Maria, tetapi dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataan itu. Surahingi si Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan, poin yang kedua adalah kita harus berbesar hati. Tidak boleh bersungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus tulus hati supaya kita memperoleh memperoleh kesempatan untuk melayani Tuhan. Dalam Titus 2, Titus 2, ayat 10, Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Tuhan menuntut kita, mengharapkan kita tulus dan setia kepada Tuhan. Amen. Wahyu 2, ayat 10, di situ dikatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir. Mari kita melayani Tuhan bukan karena pengotivasi lain, tetapi kita tulus, setia, melayani Tuhan sampai akhir. Apapun yang akan terjadi, kita pastikan kita dalam posisi keadaan setia dan adil. Tiga adalah setia melakukan firman Tuhan buat tindakan yang sangat luar biasa, seorang pemimpin membasu murid-murid, seorang guru membasu murid-murid. Kenapa dia lakukan itu? Supaya murid-muridnya tidak terlalu sombong dalam hidup ini. Dia harus rendah hati, dia harus punya apa namanya, integritas diri. Bukan seorang yang harus dilayani, bukan seorang yang harus ditinggi-tinggikan apa namanya, tetapi harus rendah hati. Setia melakukan firman Tuhan, berarti apapun yang terjadi, surat yang kasih Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur dari panggilan kita. Apapun profesi, apapun panggilan kita, panggilan sebagai guru jadilah sebagai guru yang baik, panggilan sebagai driver jadilah driver yang baik, panggilan sebagai militer jadilah militer yang baik, panggilan sebagai polisi jadilah polisi yang baik, panggilan sebagai hamba Tuhan atau gembala atau rohaniawan jadilah menjadi rohaniawan yang baik. Kami guru-guru sekolah minggu di sebuah gereja, satu momen, maka kita guru-guru sekolah minggu ini, kami berkumpul di situ melingkar lalu pemimpin kita belum gini, siapa yang Anda paling benci di antara guru-guru, kami ada kurang lebih 25 orang. Saya perintahkan masing-masing mengambil baskom lalu cuci kaki dari orang yang Anda paling benci. saya bingung dong, masa ada yang paling kita benci di antara teman-teman guru, kan begitu kan? Dan saya basulah kakinya dengan air di baskom itu. Saya basu, saya bilang saya minta maaf karena saya tidak terlalu senang dengan Anda. Saya basu kakinya. Tapi tindakan ini sudah yang disitukan adalah tindakan supaya kita merendah hati. Supaya kita tulus. Supaya tidak ada lagi hati yang kotor. Maka saya basu kakinya. Semua orang pada melihat doh, berarti selama ini tidak suka sama si A. Tapi semua begitu. yang satu membasu kaki, yang satu. Tapi intinya si pimpinan kita bilang gini, siapa yang kira-kira saudara yang paling menyebalkan selama kita menjadi guru sekolah minggu. Padahal yang kita tahu biasanya kita berkumpul berlingkar maka kita basulah kaki semua. Yang kita tahu begitu kira-kira. Tapi waktu itu beda saudara yang disitu. Beda perintah, beda petunjuk. orang yang paling kita benci yang harus kita basuk kaki. Ini benar-benar sebuah jebakan. Tetapi harus dilakukan sudah ke situ. Momen kedua adalah ketika disediakan makanan terenak terenak di meja di hotel itu. Lalu dia bilang silahkan masing-masing kita mengambil makanan terbaik favorit kita terenak ambil. Kita ambil dong. Pada berapa 50 macam makanan waktu itu. Saya ambil 3 makanan favorit saya. Lalu dia bilang begini. Baik. Sudara sudah mengambil kue atau makanan favorit? Sudah. Simpan. renungkan baik-baik dia berdoa. Sekarang makanan yang Anda sudah pegang yang sudah Anda ambil sebelum Anda makan maka bagikanlah itu kepada orang lain. Lalu kita berikan. Jadi yang terbaik dalam hidup kita kita kasih ke orang. Yorhanes berapa tadi? Saya jadi lupa. yang dimana perempuan itu membahas kaki Yesus lalu memecahkan buah apa minyak wangi itu Lukas dia tidak hitung-hitungan. Lukas 7 36 Iya. Lukas 7 36 36 Dia tidak hitung-hitungan tetapi memberikan kepada Yesus segalanya. Ya kan? Nah berkaitan berkaitan dengan firma Tuhan sudah kita baca renungkan pagi hari ini. Bagaimana respon kita melayani Tuhan? Apakah masih saya ini hamba Tuhan? Tidak ada boleh macam-macam. Dan Sudara terima kasih Tuhan itu kita diuji setiap hari baik di jalanan baik di gereja baik di rumah baik dimanapun kita diuji apa yang diuji kesabaran kita apa yang diuji apa namanya kesetiaan kita kadang ketika kita menghadapi masalah akan kita mentok ah udahlah saya gak melayani Tuhan lagi jangan sampai masalah membuat kita undur dari pelayanan dan panggilan kita tetapi kita harus maju untuk tetap setia melayani Tuhan amin amin sudara mau setia melayani Tuhan jangan hitung-hitungan dan jangan pura-pura ya jangan hitung-hitungan jangan pura-pura yang kedua adalah bersabar dan tulus hati jangan ada motivasi lain dalam hidup kita kalau dipanggil melayani melayanilah amin jangan pikirkan wah nanti saya menjadi pemimpin di kursi yang empuk jangan ya yang ketiga adalah setia melakukan firman Tuhan apapun yang Tuhan firmankan dalam hidup kita kita lakukan itu sebagai wujud setia kasih kita kepada Tuhan supaya sampai akhir hidup kita kita mendapatkan makota kehidupan saudara saya sangat luar biasa membaca firman Tuhan tadi di pasal 7 ayat 38 sampai 50 dalam kitab lukas itu bahwa ketika perempuan itu melakukan semuanya itu dia tidak bilang Tuhan ampuni dosa saya tetapi Yesus mengerti apa yang dia lakukan lalu Yesus membuat sebuah pernyataan dosamu sudah diampuni luar biasa mari kita berdoa itu yang dapat saya sampaikan kepada kita pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan lakukan firman Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan diperbanyakan terima kasih